Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi soleh diutus oleh Allah untuk menyaruh kaum samud Sebuah kaum yang mayoritas bekerja sebagai petani Penggali sumur dan pengembala Salah satu kaum yang tercatat dalam sejarah suku Arab Namun termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Mereka tinggal di sebuah lembah luas bernama Wati Al-Qura Kaum samud ingkar terhadap nikmat Allah yang diberikan Mereka tidak menyembah Allah Melainkan menyembah berhala Siapapun yang menghalangi mereka menyembah berhala Akan terjadi musuh mereka dan menghukumnya Beliau pun amat sedih melihat kelakuannya Kaum samud yang menyembah berhala Para penduduk pergi ke gunung begitu lama Dan menyembah batu besar Hal itu juga dilihat oleh anak cucu mereka Dan akhirnya melakukan hal serupa Mereka mengelilingi batu besar Kemudian menyembah domba Berharap rahmat darinya Sehingga Allah yang dilakukan oleh belutuk tersebut Terus mengakar oleh Nabi soleh Tahan dan pergi menuju ke batu yang dicucikan kaumnya Kemudian beliau pun berkata Wahai kaumku Sembahlah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Namun perkataan Nabi soleh selalu ditentang oleh kaumnya Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi soleh telah gila Kemudian salah satu diantara mereka berkata Jika kau adalah Rasul Allah Dapatkah kau mengeluarkan seekor onta betina hamil dari batu ini Mereka tak akan percaya atas apa yang dilakukan Nabi soleh Hingga apa yang mereka mau tercapai Nabi soleh berkata Aku akan memohonkan kepada Allah Jika dia mengabulkannya Maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasul Allah Yang diutus untuk kalian Mereka mengiyangkan Dan menunggu hingga hari besoknya Sesuai janji Nabi soleh Besoknya Nabi soleh pergi ke gunung tempat batu itu berada Sedangkan para kaum berkumpul di sekitar batu itu Mereka melihat Nabi soleh mengucapkan beberapa patah kata Sembari menegardahkan tangannya di langit Dengan harap-harap jemaat semua menunggu akan datangnya keajaiban Tiba-tiba Nabi soleh bangkit dan menunjukkan ke arah batu Terdengar suara kelasin batu itu pecah Hingga keluar seekor onta betina indah sedang hamil Orang-orang itu menyukainya Mereka semua menuduhkan kepala Kemudian Allah Mereka tidak hanya Namun keyakinan mereka Teguh batu tanpa onta keluar Itulah yang menjadi simbol disalah kenabian dari Nabi soleh Tiga hari sebesar onta betina itu melahirkan seekor onta jantan Onta jantan pun selalu mengikuti induknya kemanapun Kedua onta itu merupakan simbol kasih sayang Keduanya hidup di sebuah lembah luas Yang mana dari lembah itu tersebut Keduanya makan tumbuh-tumbuhan Serta minum dari air Susu dari onta betina itu Amatlah nezat untuk semua pelindung Terima kasih telah menonton